Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diski Widya Putri dari kelas 12 dan kelas 22 Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikan sebuah olahan makanan Indonesia yaitu milaksa Ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus video ini ya! Yang pertama harus dilakukan adalah membuat kaldu ayam Berikut ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan milaksa betawi Yang pertama ada gula merah 5 buah cabai merah keriting 3 buah kemiri 1 ruas jari 1 ruas jari lengkuas 1 ruas jari jahe 9 butir bawang merah Dan 5 butir bawang putih Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar Dan secukupnya garam Kemudian ada santan Dan air kaldu yang tadi kita buat Selain itu ada juga bahan pelengkap yaitu Bihun Ayam suir Telur yang sudah direpus Kemangi Kemudian daun bawang Dan yang terakhir adalah bawang goreng Yang pertama harus dilakukan adalah membuat kuahnya Terlebih dahulu kita membuat bumbu halus Masukkan semua bahannya Kemudian beri sedikit air Agar mudah untuk menghaluskannya Terima kasih telah menonton! Kemudian tumis bumbu tadi dengan Sedikit minyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian setelah bumbunya matang Masukkan air kaldu Setelah meniti Masukkan bahan perasa seperti gula dan garam Kemudian masukkan sandan Aduk terus agar senang tidak pecah Aduk terus kuahnya agar santannya tidak pecah sampai menidih Setelah santan menitih matikan kompor Kemudian tata bahan perasa seperti gula dan garam Kemudian tata bahan perungkap di atas mangkuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah semua bahan pelengkap tertata di atas mangkuk Berikan kuah laksa yang telah kita buat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!